Oke. Boleh Pak Isai juga butuh untuk coding-nya. Oke, izin apa-apa. Share slide. Panggilannya Pak Erwin berarti Pak Erwin. Saya kena tahu Dasabla jadi sempat manggil Pak Dasabla gitu. Oke Pak. Jadi perkenalan dulu nih saya jurnalis di Kompas sejak 2018. Sebelumnya saya pernah di media online di Okezone dan Detik. Kebetulan selama sekitar 3 tahun itu saya di bidang kesehatan dan lifestyle. Nah kalau di Kompas ini saya variatif sih karena anak baru biasanya dicobain kemana-mana. Pernah ke politik, ke manioran. Kutus? Halo? Kutus ya? Kutus ya? Halo Mbak Erika? 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 Halo. Halo Mbak Erika? Terima kasih. 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 Si zinc sini sih. Tapi lumayan juga nih. Itu sumbu X-nya lokasi atau tanggal, Mak? Ini lokasi. Ini lokasi. Ini lokasi dan ini kayak ada empat. Jadi kan mereka mengambil sampelnya tuh di empat musim lah ya feelingnya kemarau. Ya. Dan tuh sama peralihan. Yang kematan itu ya? Di dash-dashnya gitu lah. Oh, dash. Oke. Ini yang 2022, yang ini 2018 sampai 2022. Ini yang tembaga. Nah ini yang timbal. Jadi saya juga bilang, 2022 seperti baru dimasukkan dan ternyata datanya lumayan wah banget. Kita lebih dari si zinc tadi kayaknya ini juga banyak yang lebih juga komitif. Nah ini 2022 dan ini di 2018 sampai 2022. Nah ini saya mengutip informasi awal dari penelitian yang dilakukan Bapak dan kawan-kawan. Yang soal jadi untuk mendukung hipotesi saya gitu. Apakah pencemaran di sungai ini bisa meresat ke air tanah gitu. Jadi kan saya ingin membuktikan, menunjukkan nih. Kalau kan tadi air sungai kan gimana ya masyarakat kita Jakarta mungkin udah udah tahu pencemaran. Jadi nggak mungkin dipakai langsung gitu kan. Nah tapi gimana sih apakah air sungai ini yang tercemar ini tidak akan berpengaruh ke masyarakat gitu kan. Tapi mungkin enggak gitu kan. Mungkin lewat apa kalau meresat ke air tanah mungkin bisa mencemar. Ada ya awal apa sih penasaran saya itu sih. Terus saya menemukan riset Bapak yang oh ternyata sekarang kualitas air tanah itu banyak yang udah hampir menyamai kualitas air sungai gitu kan. Dan ternyata di riset Bapak juga ada sampel di Jakarta ya di Ciliwung. Ya ini yang saya tangkap seperti ini. Lebih cepat karena aktifkan semua pencemaran air tanah gitu. Terus ya jadi berarti kan ada risiko nih ke masyarakat yang menggunakan air tanah gitu kan. Dan biasanya kalau yang masyarakat bantaran sungai itu kan memang masyarakat maaf ya kurang mampu mungkin ya. Yang mereka kalau nggak dapet pemipaan ya mereka mungkin bikin sumur sendiri, sumur dangka gitu kan. Dan apakah itu berarti apakah ada kecenderungan nanti mereka akan terpapar kontaminasi logam dari sungai gitu. Ini saya coba untuk mendukung mungkin nunjukin kalau ya di Jakarta ini yang masyarakat yang menggunakan sumber air minumnya dari air tanah, air pompa itu sekitar 15,33 persen gitu kan. Jadi ini ada risiko kan. Terus nanti mungkin nanti ini didukung sama data. Nah ini sebenarnya saya juga awalnya pinginnya tuh kayak nyari liputan yang udah kelihatan nih buktinya gitu kan. Mungkin masyarakat yang pinggir sungai gitu yang sakit-sakitan gitu kan. Mungkin kulitnya sering gatel atau gimana gitu untuk mendukung. Oh mereka nih berarti udah terpapar logam. Cuman saya belum menemukan nih Pak. Terus kan maksudnya kalau ada kayak gitu biasanya kita dari perspektif jurnalis kan bisa kuat nih. Oh ternyata ini loh dampaknya peparan logam ke masyarakat gitu kan. Tapi kalau belum ada buktinya kan biasanya suka ya cuman misalnya kita ngomong air tanah tercemar logam. Kadang orang kayak oh terus? Terus gimana? Terus apa gitu kan? Kadang apa sih masyarakat kan mikir aja gitu ya kalau cuma bilang air tanah tercemar logam. Ya kalau tercemar logam kadang mereka emang apa sih kayak gitu kan. Kadang kayak kadang ada yang bodo amat gitu kan. Cuman kalau udah ada buktinya gitu kan misalnya kita secara visual nunjukin oh nih dampaknya orang jadi sakit-sakitan gitu kan. Kena kanker atau apa itu biasanya lebih nendang gitu. Cuman untuk apa sih deliputan ini emang saya nggak nemukan. Cuman jadi apa ya menurut saya mungkin ini nanti akan kayak berbasis risiko aja. Jadi kayak menunjukkannya ada potensi atau risiko dari peparan logam dari kontaminasi logam di air tanah dari sungai. Jadi narasumber saya kira-kira kayak gini peneliti termasuk Bapak tadi sempet coba apa ya kayak ngontak limnolog dari brain. Cuman belum ada yang nyaut nih Pak mungkin lagi sibuk liput penelitian segimana gitu. Nah kemudian Bapak responsifnya jadi ya Alhamdulillah nih ada ahli yang paling nggak bisa tetap saya komunikasi. Apa saya ajak ngobrol gitu. Dokumen sumber ya. Nah nih mungkin nanti Bapak silahkan menjelaskan apapun ya Pak terkait liput penelitian atau mungkin hal-hal lain di luar. Apa sih namanya di luar penelitian mungkin terkait logam berat yang Bapak ketahui. Tapi seenggaknya saya ada beberapa pertanyaan yang pengen saya fokuskan nantinya itu terkait ya ini kemungkinan logam berat memang terkait seperti apa besar kemungkinannya. Terus berapa lama apakah sudah terlihat adanya pencemaran logam khususnya di sampel yang Bapak ambil di Jakarta. Terus nanti mungkin untuk saya nih kan kebetulan untuk peliputan ini jadi saya kasih kesempatan nih nanti untuk kayak meliti langsung. Jadi mungkin ngambil sampel air tanah atau air sungai untuk dipeliti ke lab untuk kayak membuktikan. Jadi nggak cuma basis data aja tapi nanti beneran saya ambil sampel sendiri saya uji di lab nanti biar kegambar gitu hasilnya seperti apa. Jadi nanti mungkin minta tolong Bapak juga sharing saya sebagai jurnalis kira-kira gimana sih cara ambil sampel untuk penelitian di ikutan saya gitu. Ini kok belum itu sebentar ya. Sebenarnya saya mau gambar disini cuman kok belum keluar. Jurnalis kira-kira Jurnalis kira-kira Nah Google sedang tidak tidak ini friendly tadi. Oke jadi saya akan kelisan saja. Baik, jadi Mbak Erika yang saya di chat itu sudah ada beberapa pesan yang saya tulis Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi ada 8 link Google Scholar Yang itu pencarian, hasil pencarian kualitas air Ciliwung, kualitas air Cikapundung Dan kualitas air sungai Indonesia Baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Karena seringkali kita, kalau googling itu otomatis saja bahasa Inggris Padahal yang dicari subjek tentang Indonesia Nah itu kan tidak nyambung gitu ya Walaupun peneliti dan dosen itu memang punya kewajiban atau punya tuntutan untuk bisa menulis dalam bahasa internasional Tapi yang menulis dalam bahasa Indonesia pasti masih lebih banyak dibanding yang menulis dalam bahasa Inggris Jadi biasakan Anda kalau mencari informasi apapun Maka googling pakai Google Scholar gitu ya Atau pakai database Saya ketik disini ya Database yang gratis ya Pakai dimensions atau lens Itu upayakan pakai dua bahasa gitu Nah itu kurang lebih Nah kalau Anda klik link-link itu Maka sebenarnya sudah banyak sekali ya penelitian yang berkaitan dengan kualitas air gitu ya Jadi contoh untuk yang ini Ini tuh kata kunci yang berikutnya Itu adalah penyakit karena air di Indonesia Nah jadi disini mungkin Anda Mbak Erika bisa memulai dari sini dulu Jadi kan tadi masalah yang dimasalahkan itu kualitas air Tapi kan sebenarnya bukan kualitas air yang menjadi pangkal masalahnya Atau pangkal pembahasan dari proposal Mbak Erika ya kan Pasti karena penyakit tadi kalau saya dengar ya Jadi penyakit karena air itu apa saja Itu bisa mulai dari sana ya Atau kalau pakai bahasa Inggris ya Waterborne Basis Indonesia itu juga bisa Karena report-report misalnya dari World Bank Atau dari WHO UNESCO, UNICEF itu mungkin bisa keluar juga disini Nah jadi mungkin angka-angka kesakitan Istilahnya kalau istilah kesehatan masyarakat Itu angka kesakitan Dari warga yang menderita penyakit Yang terkait air Itu perlu tuh Di apa namanya Kalau ada peta Indonesia Walaupun mungkin yang Anda temukan tidak banyak Tapi lumayan tuh kalau misalnya ada 10 titik Jadi 10 kota atau 10 daerah atau 10 provinsi Begitu ya Itu ada warna tertentu Atau pakai garis Ini sekian pertahun Ini sekian pertahun Dan seterusnya Itu akan memberikan Impresi kuat Nah Kemudian Beralih kan Dari Seberapa pentingnya nih Waterborne disease di Indonesia Maka kemudian Mengalir ke hal yang Lebih hulu Kita bicara hilir Kemudian ke arah hulu Nah sekarang ke arah hulunya apa Kenapa kok Air Yang penyakit yang berkaitan air itu Masih tinggi Nah itu kan ada banyak Bisa punya banyak penyebab Yang sudah Pasti mungkin kita bisa Cantolkan dengan SDG saja Jadi yang pertama kan akses air itu yang ada di SDG Kemudian mungkin Ada hubungan dengan Pendidikan misalnya Di SDG juga ada pendidikan Nah mungkin Dua itu saja Atau mungkin Bisa juga berkaitan dengan Pendapatannya Atau pertumbuhan ekonomi di SDG ada Atau tidak lupa saya Tapi mungkin Bisa Dua atau tiga hal itu Ditrace ke hulu Nah setelah Jalan Ditrace ke hulu Maka kemudian Mbak Erika kan Mengambil satu Dari tiga tadi Ya kan Mengerucut lagi Ambil satu Apa Mungkin akses air Gitu ya Sebagai pangkalnya Premisnya kan itu Maka Ya kita lihat nih Sumber air yang tersedia Sekarang Ya Misalnya PDAM Itu seberapa besar sih layanan PDAM Kepada pelanggan Dari yang saya sudah pernah googling Itu sekitar 40% saja Dari pelanggan yang bisa dia layani Sementara 100% pelanggan PDAM Itu juga bukan 100% jumlah penduduk Di satu wilayah Tuju ya Jadi 100%nya pelanggan PDAM Itu juga mungkin Entah Berapa persen dari jumlah penduduk yang ada di situ Karena kan ada Ini ya Masalah Koneksi Biaya dan lain-lain Nah Dari yang sudah melanggan pun Itu Hanya 40% yang dia bisa layani Dengan Dengan Baik Gitu ya Mayoritas bukan layanan 24 jam Mungkin Layanan jam 24 Gitu ya Kenapa kok begitu Karena air keluarnya hanya jam 12 malam Habis itu mati lagi Gitu ya Jadi Bukan layanan 24 jam Tapi jam 24 Gitu Kemudian Dari sisi kualitas juga PDAM itu kan Tidak bisa menjamin kualitasnya air minum Ya Ya kita harus akui itu Gitu Jadi singkatan PDAM itu juga Sebenarnya perlu Akronim itu Perlu dirubah ya Jadi perusahaan daerah air mandi Kan gitu ya Relitanya gak ada yang langsung Mereka pun sebenarnya sadar Itu bukan air minum Gitu ya Ya mari kita Eksplisitkan gitu Nah ketika PDAM tidak mampu Memenuhi 100% Kebutuhan warga Maka warga Tadi sudah dijawab sendiri oleh Mbak Erika Secara mandiri Secara mandiri akan memenuhi Kebutuhan airnya Kan gitu ya Nah kalau misalnya Tinggal di kompleks Perumahan tertentu Agak beruntung Karena Bisa jadi Developernya Menyediakan akses Air mandiri itu Jadi bisa saja Dibuatkan satu sumur Untuk Misalnya 50 rumah Begitu ya Instalasinya dirapihkan Dan kualitasnya juga Jadi terpantau Karena si developer Juga menarik Biaya untuk itu Maka yang bisa tinggal disitu Beruntung Walaupun tidak Melanggan PDAM Kan gitu ya Nah Tapi kan yang Bisa tinggal di tempat Seperti itu Tidak Banyak Bahkan Ketika sama-sama Kompleksnya Ada kompleks Seperti tadi Yang saya ceritakan Ada juga kompleks Perumahan Yang developernya Lebih memilih Untuk membuat Satu rumah Satu sumur Gitu kan ya Artinya apa Jual putus Begitu Rumah sudah laku Ya sudah Apapun yang ada Di dalamnya Itu sudah tanggung jawabmu Termasuk sumurnya Begitu Kadang-kadang sumur itu Ditinggali 2 tahun 3 tahun Mampet Mampet itu bisa Macem-macem Mungkin karena Konstruksi sumurnya Rusak Ada lubang yang Kollaps Amruk Begitu Jadi Air tidak bisa Disedot dengan baik Bahkan mampet Atau Bisa juga Muka air tanahnya turun Misalnya Karena Pengambilan air tanah Di daerah itu Sudah meningkat Misalnya Nah Itu juga masih Masih beruntung Menurut saya Yang lebih tidak beruntung Itu kan yang sama sekali Nggak punya akses Yang Yang menggantungkan hidupnya Di MCK umum Begitu ya Atau Nggak tahu Mungkin di sungai Begitu Nah itu kan Lebih tidak beruntung lagi Nah yang seperti itu Itu kan juga Tidak sedikit Nah Jadi kemudian Penelitian Atau observasi Mbak Erika Berkembangkan Dari akses Mungkin bisa Diotakan Suplai PDIM itu Walaupun Nggak usah terlalu lama juga Mengeksplorasi Data Kalau Kelamaan bisa jadi S3 Bisa jadi S3 Jadi Secukupnya saja Mungkin tidak perlu Semua Petar Indonesia Ada warnanya Tapi setidaknya Ada contoh Begitu Suplai PDIM Rata-rata berapa Kemudian Akses air Di daerah itu Bentuknya seperti apa Gitu kan ya Mungkin Cuplik-cuplik Begitu Dan Mbak Erika juga Bisa Coba ini Mbak Erika Googling Misalnya Kota Bandung Dalam Angka Itu ada dokumen Yang Nah ini Dokumen yang Yang Dirawat juga oleh Pemda ya Tingkat kabupaten Dan kota Itu di update tuh Tiap tahun Jadi ini 2015 Kalau misalnya Saya cari 2022 Misalnya ya Mestinya ada Kalau Gak ada Berarti Mungkin belum terbit Ya 2021 Atau Mungkin tidak pakai Google Scholar Tapi pakai Google biasa Google biasa Nah Misalnya Kota Bandung Dalam Angka 2022 Ada Kan Nah itu juga bisa tuh Akses air Suka ada itu Datanya Dan itu ada di setiap kota Dan kabupaten Jadi mungkin Dicuplik-cuplik Saja Ambil Tipikal Misalnya Kota Metropolitan Terus Kota yang Ibu kota provinsi Yang mungkin Bukan termasuk Kategori metropolitan Dan ambil Contoh juga Yang Kota Kecamatan Misalnya Jadi Punya Sample Nah Dari situ Kemudian kan Bisa muncul Ternyata Cara orang Cara warga Itu Untuk Mendapat Memenuhi kebutuhan Airnya itu Ada beberapa Tipe Begitu ya Mungkin kayak cerita saya tadi Yang mandiri Tapi Tersentralisasi Yang mandiri Tapi masing-masing Contoh misalnya Kalau di pegunungan Mungkin orang tidak Desa yang di pegunungannya Mungkin orang tidak Bikin sumur Kenapa? Karena sudah ada mata air Tapi tetap Kalau kita pelajari Kita lihat Dari titik pusat Mata air itu Selalu ada Mungkin puluhan ratusan selang Keluar Masing-masing satu Kan begitu Masing-masing selang itu Mengalir ke satu rumah Nah itu kan artinya Tetap mandiri Tidak ter Terdistribusi Dan Jaringannya tidak Ditata dengan baik Kan gitu Kan mestinya Satu Dipisah jadi tiga Dari tiga dipisah dulu Menjadi berapa Mungkin Dua puluh Misalnya dari dua puluh Baru kemudian Masuk ke masing-masing rumah Misalnya begitu Nah itu mirip Dengan yang ada di perkotaan Sebenarnya Nah jadi Saya ulang lagi Tipe orang untuk Memenuhi kebutuhan air Jadi Jadi terlihat Walaupun tidak Semua Nah kemudian Habis itu Mungkin bisa tuh Bercabang Kenapa kok orang Bisa punya Stratifikasi seperti itu Ketika Mencari bentuk Sumber air Mereka Nah mungkin baru Bercabang Ke arah pendapatan Pendidikan Mungkin Begitu dihubung-hubungkannya Nah sekarang Itu Alur sungai yang besarnya Penulisan Tapi dalam bentuk sungai Alur sungai yang besarnya Nah Tapi kemudian kan Mbak Erika perlu Drill deep Nah itu Tujuannya kan tadi Setelah kita tahu Bigger picture-nya Kemudian kita ingin tahu Kenapa kok Air sungai Itu sudah tidak bisa lagi Dijadikan sumber air Yang Yang handal Yang Yang memadai Dari sisi kualitas terutama Oleh warga Kenapa Nah baru tuh Fokus ke kualitas Gitu kan Bahwa Kualitas Air sungai Kalau dilihat dari berbagai Hasil googling Tadi ya Nanti diklik aja Satu-satu Itu Ya tadi Setidaknya ada tiga Kontaminannya Yang pertama Memang logam berat Yang kedua Unsur yang Sebenarnya tidak Berbahaya Dan Umum Ada di dalam air Contoh misalnya Ca Na Mg Kalsium Natrium Magnesium Kalium Kemudian Bikarbonat Karbonat Klor Kemudian Satu lagi Sulfat Itu sebenarnya Di semua air Pasti ada Di aqua kita Atau air Kemasan yang kita minum Itu juga pasti ada Tapi Kalau di sungai Bisa saja Salah satunya naik Nah ketika Salah satunya naik Walaupun tidak Dalam kata goriloga Berat Ya tetap saja itu berbahaya Contoh misalnya Kalau Unsur yang 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 ada di semua air Tapi Biasanya normal Tidak terlalu tinggi Itu nitrat Dan nitrit Itu kalau Di air biasa Semuanya mengandung itu Tapi kalau dia sempat tinggi Berarti kan itu mungkin Ada Limbah domestik Misalnya Dari dapur Begitu ya Atau dari cucian Begitu Yang indikasinya ya Yang paling kelihatan Ada tanaman itu ya Cenggondok Begitu Kalau itu banyak Berarti nitrat Nitritnya banyak Makanannya banyak Nah Tiga ya Logam berat Dan logam Tidak berat Yang umum ada di air Tapi didapatkan Dalam konsentrasi Yang tinggi Yang terakhir Yang ketiga Itu adalah Kontaminan organik Yang sifatnya itu Makhluk hidup Mikroba Bakteri Misalnya yang terkenalkan E.coli E.coli itu kan Indikasi Apa namanya Limbah domestik Yang spesifik Mohon maaf Kotoran manusia Veses Nah Vesesnya bukan hanya manusia Bisa veses sapi Kambing Apa segala Gitu kan Jadi Ini sangat menarik juga Kalau misalnya Saya dan peneliti Ada cukup waktu Dan biaya Untuk meneliti Apakah kualitas Sungai Terutama yang ada Dijumpai banyak Peternakan disitu Baik yang resmi Maupun yang Yang tidak resmi Yang penduduk Biasa Apakah ada kenaikan Ketika Menjelang Hari raya kurban Atau hari raya Yang lain Itu menarik Kalau kami Punya cukup Waktu dan biaya Yang penting Waktu sih Biaya bisa dicari Waktunya nih Yang agak repot Nah Jadi Tiga hal Saya ulang Logam berat Logam tidak berat Yang berbahaya Kalau Kalau konsentrasinya tinggi Yang terakhir Adalah Bakteri Atau Mikroba Gitu Atau Pencemaran Organik Nah itu Direfleksikan oleh E.coli Bisa Atau Coliform Bisa Setidaknya dua itu Nah kalau dua itu ada Berarti Aktivitas manusia Sudah Mendominasi Terutama Pembuangan Limbahnya Bukan limbah dapur Ya tadi Limbah Veses tadi Nah itu kan Bahaya Nah itu nanti Bisa tuh Mulai dipetakan Dengan Dengan Sering Kugling Begini Gitu ya Nah oleh Karena itu Mbak Erika memang harus Milih nih Kota mana Gitu ya Yang mau Oke Nah Selanjutnya Setelah tahu nih Bahwa kualitas Air sungai itu Juga Ternyata Jelek Sudah buruk Maka kemudian Geser lagi Apakah kualitas Air sungai ini Berhubungan dengan Kualitas air yang lain Gitu ya Karena logikanya kan Kalau kita pelajari Siklus air Hujan turun itu kan Yang sudah yang paling Murninya ya Walaupun Banyak Kasus juga Hujannya sudah mulai Ke arah asam Sudah mulai ke Lebih kecil dari Enam Gitu ya Tapi kan Sebenarnya Gak mungkin kan Air hujan terus Tiba-tiba mengandung E. coli Gitu ya Gak mungkin Gitu ya Pasti Hal-hal yang Aktivitas manusia itu Sudah pasti Gak ada Gitu Walaupun Nah ini menarik juga nih Kalau nanti ada Tugas lainnya Walaupun Sudah banyak penelitian Membuktikan bahwa Apa yang mengotori udara Itu juga bisa Mengotori air Jadi kalau misalnya Ya jadi misalnya Kita lihat sungai Banyak timbal Misalnya gitu ya Misalnya nih Banyak timbal PB Nah Kita bisa Pembuktian terbalik Sebenarnya Sekali lagi Kalau ada cukup waktu Buat peneliti Kita buktikan terbalik saja Kita tahu PB-nya tinggi Pertanyaannya Apa yang mungkin Menyuplai PB itu Ya kan Maka kita selidiki kan Kemungkinannya apa Mungkin industri kecil Industrinya juga Industri besar atau kecil ya Industrinya juga Industri apa misalnya Dicari itu Dalam Satu daerah Aliran sungai Lah kok gak ketemu Gak Gak ketemu aja Kalaupun ada Jauh lah dari sungai Kalau terusuri Gak mungkin limbahnya Tiba-tiba Nomor sungai gitu ya Sporadis gitu ya Betul Nah Ternyata apa Ada beberapa penelitian juga Di luar negeri Sayangnya Itu memang udaranya Mengandung timbal Artinya Polusi udara Di satu waktu Ketika kemudian Berubah udara itu Kan pasti adalah ya Yang udara naik Dan seterusnya Kemudian jadi awan Dan seterusnya Dan awan yang mengandung timbal itu Hujan Hujannya mengandung apa Timbal juga Masuk ke sungai Dan itu sudah Sudah ada penelitiannya Walaupun belum banyak Dan rasanya belum ada Yang di Indonesia Berarti Pak tadi kan Yang informasi awal Yang saya dapatkan Sungai di Jakarta Banyak Ini ya Yang ini Apa Lebih hambang Bata sahabatnya timbal Apakah saya bisa Tadi Coba Melakukan Apa nama tadi Penelitian Baik ya Pak Ngecek Udara di sekitar sungai Apakah ada timbal Untuk menunjukkan Oh ini sumber Timbal di sungai Ya Timbal di sungai Maksudnya Ya itu juga Satu observasi Sendiri Mbak Jadi timbal itu Yang mungkin Dari mana Asalnya Yang sudah pasti Entah dari industri Atau dari Batuan Bisa juga Dari batuan Tentu Dia terkikis air Ada yang larut PB-nya Masuk Itu Itu bisa Itu bisa Tapi Kemungkinan besar Ya aktivitas manusia Gitu Dalam berbagai bentuk Nah itu Itu observasi Sendiri Mbak Erika Background pendidikan Terserah Pak Terserah Pak Terserah Nanti Akhir saya ceritakan Sesuatu Ya jadi Jadi itu ya Nah kemudian Tadi kan Saya berhenti sedikit Belok sedikit Ketika saya bicara Kualitas air sungai Terhubung Terhubung dengan Air apa Saya lompat sedikit Bisa juga Ada hubungan Dengan air hujan Yang paling dekat Hubungannya Sebenarnya adalah Dengan air tanah Yaitu air tanah Terutama air tanah Yang ada di Bantaran sumai Jadi ini sumai Terus ada Bantarannya Begitu ya Tepian sungai Terutama yang Masih Yang bentuknya Flat Nah disitulah Sumur-sumur Yang mengambil Air tanah Di daerah itu juga Terancam itu Kontaminasi dari sungai Gitu Jadi kalau sungainya kotor Air tanah Kok bisa Pak Erwin ya Karena Disumur itu ada pompa Nah ketika pompa aktif Maka air kan terhisap Dengan debit tertentu Mungkin yang terhisap Banyak air tanah saja Tapi kalau debitnya Ditambah terus Bisa jadi air yang lain Bahkan air permukaan Bisa ikut masuk Gitu Nah Kemudian Sebaliknya juga Kalau misalnya Limbah itu Ada di air tanah Masuk ke sungai Ya Air sungainya Ikut kotor Ini salah satu contoh Misalnya ada di Satu tempat Di daerah Transmigrasi Begitu ya Di Kalimantan Eh Sulawesi Itu Mengandung Arsen Mengandung Krom Nikel Air tanahnya Nah ketika air tanah itu Keluar Keluar dan Masuk ke dalam sungai Ya sungainya pasti Mengandung itu Dan Kontaminanya dari mana Dari batuan Di sekitarnya Loh kok bisa Pak Erwin Ya Secara alamnya Juga daerah situ Mengandung Nikel tinggi Ada tambang Nikel dan lain-lainnya Memang batunya Mengandung nikel Yang salah manusianya Kenapa tinggal di situ Tapi kan Cuman dulu Belum Sampai ke sana Pemikirannya Eksplorasi Jadi Kurang lebih Peta pemikirannya Seperti itu ya Kalau melihat Hibah yang Dimenangkan Mbak Erika ini Rasanya itu Nah Khusus untuk Data kesakitan Dari Buskes Mas Nah itu memang Mau gak mau Kalau Tidak mau Pakai izin-izin Yang Rumit Memang harus googling Ya yang dari Seperti ini Misalnya Ya laporan-laporan Yang Diunggah Diunggah ke Mana Online Mungkin Bisa Dicari Walaupun mungkin Tidak banyak Kemarin juga Diskusi sama Yang Apa Tanah Sum dari FKM Juga bilang Gak perlu harus Kayak nemuin nih Siapa Orang yang terdampak Tapi bisa Misalnya mungkin Nanya Terus Ternyata Ceritanya Apa namanya Ya dia punya sakit Apa Terus bisa mungkin Dihubungin Nanti dengan data Istilahnya ya Kalau di kesehatan Jadi Orang kesehatan tuh punya Kayak daftar gitu Pak Jadi Misalnya kalau penyakit ini Nanti bisa ditarik Akarnya Sumbernya Dari mana Dari mana Jadi Gak perlu kayak Tes lab gitu kan Untuk tes Logam Kan bisa kan Mungkin dari Rambut Atau dari Pada darah gitu Gak perlu sampai segitu Tapi bisa Kayak dihubungkan Tapi nanti Ahli yang bicara Siapa itu yang FKM Dari FKM Bisa lupa Dari UI UI Nah itu makanya Mungkin itu Nextnya ya Untuk menemukan Siapa masyarakat terdampak Tapi lebih Mungkin saya kan Menguatkan Tadi Pembuktian Kalau memang Air tanah Di Jakarta ini Apa namanya Sudah Terpengaruh Air sungai Nah mungkin Bapak bisa Jelaskan kah Untuk penelitian Bapak Kan ada sampel Di Ciliwung ya Kalau boleh cerita Itu dimana Terus Hasil temuannya Seperti apa Ya jadi Penelitian Kalau yang Jadi saya itu Fokus Di Ciliwung Dan Cikapundung Sebenarnya Kalau yang di Ciliwung Itu memang Tapi Dalam riset saya Yang tahun 2013 Ke 2014 Papernya Kalau tidak saya 2015 Baru terbit Itu memang Saya tidak Mendalami Kualitas air Secara spesifik Terutama untuk Kontaminannya Memang tidak Yang saya ukur Itu hanya Indikator-indikator Yang umum Tadi Saya Nah begitu ya Plus TDS Begitu Nah jadi Dengan Bekal TDS Dan PH Saja itu juga Sudah Sudah bisa Memberikan indikasi Airnya ini normal Atau tidak Nah saya Waktu itu Mengobservasi Bersama teman-teman Itu Air Ciliwung Dari Bogor Nah dari Bogor Itu Segmen yang Pertama Dimulai dari Itu pintu air Yang katulampa Itu Yang di belakang Ini Yang jual tas Apa namanya Tajur ya Yang di Bogor Itu Nah itu di belakang Jual tas Itu Penjual tas Ada sungai Itu Ciliwungnya Dari hulu Lewat situ Sampai Ke hilir Ke arah Pantai Bilayah Observasinya Nah Dari Dari zona 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 si sungainya Sendiri Itu ada Tiga zona Jadi di daerah Yang Bogor Masih di area Bogor Itu zonanya Adalah zona Gaining stream Jadi Kalau dari bahasa Orang sipil Karena yang dilihat Sungainya Maka Gaining stream Jadi Aliran sungai Yang mendapatkan Tambahan Atau Gaining Air tanah Jadi air tanah Yang keluar Terjun ke sungai Masuk ke sungai Nah itu Kalau istilah orang sipil Gaining stream Itu lebih bekan Dibanding istilah orang geologi Kalau saya Melihat dari Pendang air tanah Karena keluarnya Ke sungai Tapi Lebih baik Anda pakai Punya orang sipil Aja lah Nanti Jadi istilahnya Gaining stream Gaining stream Nah Di daerah Yang gaining stream Itu Air sungai Cilewong Mendapatkan Suplai Dari air tanah Nah Di beberapa tempat Itu rupanya Juga Ada Aliran sungai Yang tidak Berhubungan Dengan air tanah Jadi Isolated stream Istilahnya Jadi Air sungai itu Mau meresap Tidak bisa Karena batu Yang ada di situ Batuan gunung api Yang keras Sebaliknya Tidak ada air tanah juga Kebetulan yang mengalir Sungai Karena Batuan yang ada di situ pun Impermeable Itu yang kedua Zona kedua Isolated Zona ketiga itu Losing stream Jadi Kehilangan Air Kemana airnya Hilang Terlosing Dia meresap Ke dalam Aquifer Alias menjadi Air tanah Itu di daerah Yang sudah flat Berarti di daerah Jakarta gitu Ya Sudah Ke arah Bekasi-bekasi Begitulah Jakarta Yang Sudah Flat Morfologinya Hal yang sama Terjadi di Cisadani Kemudian Hal yang serupa Terjadi di Bandung Di Cikapundung Nah Dari tiga sungai itu Bisa juga Dilihat Fenomena Nilai TDS Total Dissolve solid Yang meningkat Dari guluh ke hilir Meningkat Meningkat pesat Itu bisa Lebih dari Ya bisa 500 kali Lebih tinggi Bisa mendekati 1000 Bayangkan aja Kalau air sungai Mendekati Laut Pasti Kadar garamnya Atau TDS-nya Pasti sudah Meningkatkan Bisa lebih dari 1000 Tapi kan itu Sudah banyak Pengaruh Dari pasang Surut air laut Tapi kalau kita Tarik ke hulu Lagi Itu juga Banyak yang 600-700 Padahal Masih jauh Dari laut Jadi garam itu Bisa diukur Garamnya Sebagai salinity Kalau di kimia Bisa diukur Total Dissolve solid Jadi pakai listrik Begitu Jadi didekati Dari seberapa cepat Air itu bisa Menghantarkan listrik Jadi kalau dia Menghantarkan listriknya cepat Berarti banyak Garam di situ Ya Tapi kalau dia Menghantarkan listriknya Kecil Berarti airnya Lebih tawar Dibanding air yang Mengandung Garam tinggi Nah itu bisa Dihubungkan Berarti ada pergerakan Garam dari laut Ke hulu sungai Eh ke arah hulu Betul Itu alamiah Juga bisa terjadi Tapi kan Gak akan sampai Naik Yang menarik Di luar wilayah Delta Muara ini Juga Sudah tinggi Belum sampai situ Juga sudah Mulai meningkat Sebagai perbandingan Air kemasan kita itu Kan 300-an ppm 400-300 ppm Ini air sungai itu Bisa sampai 600-700 Begitu Tinggi Nah itu kan Ada indikasi Kan Bahwa sungai itu Memang sudah diperkaya Dengan sesuatu Gitu Yang mengalir dari mana Ya mengalir dari Samping-sampingnya Gitu Apa itu ya Bisa air tanah Bisa juga Pembuangan Dari Daerah urban Di kanan-kiri sungai Gitu Dan itu terjadi Di semua sungai Walaupun yang saya Ematikan juga Cisadane yang di Banten Tangerang, Banten Ciliwung Sama Cikapundung Yang rutin sih Cikapundung Kanan dekat Nah gitu mbak Itu belum Ecolainya loh Saya belum Karena kalau Ecolai itu Terserang kalau orang Geologi kurang Kurang telaten Kurang sabar Gitu Karena Menterinya juga Ada cara tertentu Gitu Nah biasanya Yang itu Orang yang melakukan itu Orang Geologi Mereka lebih sabar Dibanding orang Geologi Kalau Kalau Saya bekerja sama Dengan mereka Maka bisa tuh Ada Cuman Memang tidak banyak juga Biolog-biolog Yang Apa ya Menakuni Biologi Akuatik Dengan konsisten Ya Tapi tentunya Ini karena Mungkin Wawasan saya Kurang ya Tapi Setidaknya Kalau saya googling Gitu ya Ya Saya googlingnya Hampir tiap hari ya Gitu Maka Saya bisa Dapat pola Gitu Sebenarnya Akuatik Biologi Itu sebenarnya Belum ada yang Ada sih ada Tapi tidak ada yang Yang secara Tekun Begitu ya Di jalan Itu Begitu Tapi saya juga Paham Kalaupun Ada orang mengeluh Saya kurang waktu Saya paham juga Gitu kan Boleh tadi saya bilang Ke Mbak Erick Kalau Para penelitik Saya cukup waktunya Maka ini bisa Di Jadi Paham Nah Jadi Akuatik Biologi Itu juga Kalau ada teman Atau jaringan Ke arah sana Itu Bisa diwawancara Nah Kalau yang logam-logam Itu orang Biologi Biologi Saya juga Bisa paham juga Kalau orang Biologi Itu memang Di semua ilmu Itu kita Kadang-kadang Ikut tren Misalnya Sekarang lagi tren Mikrobiologi Misalnya Maka banyak Orang Ke sana Ganti Misalnya Fisika Itu ada Nanomaterials Dan lain-lain Banyak Ke sana Gitu Gak malah Kayak jurnalis Pak Kalau liputan Kayak gini Justru yang Anti-mainstream Makanya Tapi Maksud saya Begini Gak masalah Ikut tren Tapi Mbak Erika Atau siapapun Itu ya Itu tetap Harus menyisiakan Energi Sedikit Untuk bisa Consisten Jadi judul-judul Tentang air Kualitasnya Pemanfaatannya Oleh manusia Itu Setidaknya Minimum Setahun itu Satu Minimum Mbak Erika Mau Rada ikut tren Ngurus Yang lain Gak ada masalah Tapi yang ininya Juga Orang Harus bisa Jadi orang Tidak boleh Membantah Bahwa Mbak Erika Itu setiap tahun Rutin Mengobservasi Ini Buktinya apa Setiap tahun Minimum Satu Jadi Kurang lebih Ceritanya Seperti itu Dari Hulu Ke hilir Polanya Sama Berarti yang di Jakarta Tadi juga Polanya sama Dan yang diambil Sample-nya Tiga titik Zona itu apa ya Tiga zona Tiga zona itu ya Hulu Di Isolated stream Losing stream Itu ya Kalau di Hulu itu Gaining stream Plus Isolated Nah Mulai ke Bagian tengah Menuju hilir Itu Losing stream Jadi air sungai Berkurang Itu di Aliran Ciliwung Apa ya Ciliwung Kalau untuk yang Air tanahnya sendiri Sample-nya juga Apa Di titik Itu juga Sebelah-sebelahan Iya Betul Dalam setiap zona itu Samplingnya Air tanah Di kanan Kiri sungai Dan air sungainya Jalan lagi Air tanah Di kanan Dan kiri sungai Dan air sungainya Gitu terus Tiga Kalau yang di Losing streamnya Gimana Pak Mungkin ceritanya Apakah Yang apa Di air tanahnya itu Dari air tanah Rumah warga Atau seperti apa Pak Atau Yang terlihat Kenyataannya Ya begitu ya Jadi Jadi ini ada Ada Apa Pinggir sungai Gitu ya Tepi sungai ini Di bagian tengah ini Sudah sungai Nah Semakin ke alah hilir Beda tinggi Tebing sungai itu Makin Kecil Beda tingginya Kalau di bagian hulu Kalau masih di sekitar Bandung gini Kan begini Begitu ya Tengahnya ada di tengah Jadi tebingnya begini Jadi Nyaris Air tanah Yang ada di kanan Dan di sungai itu Memang Mereka lah yang Mengisi sungai Gitu Karena tebingnya Masih tinggi Ya kan Tapi begitu Sudah menuju pantai Kan tebingnya itu Makin Rendah Jadi makin Mirip dengan Ketinggian air sungainya Sendiri kan Jadi ketika Air sungainya Sudah setinggi ini Kemudian Di kanan dan kiri sungai Ada rumah Dia menggali sumur Yang Ditemukan Air tanah Yang levelnya Juga Tidak terlalu Beda jauh Dengan air sungai itu Maka ya Sudah pasti Begitu pompa Dinyalakan Onteng Begitu ya Sudah air sungainya Masuk Gitu Jadi itu yang membuat Hasilnya Itu apa ya Apa Kadar Polusi Atau Pencemaran Di sungai itu Hampir sama Bisa dibilang hampir sama Atau gimana Pak Ya hampir sama Sudah Bisa dibilang sama juga Sudah Karena itu Airnya sama Jadi Tapi siklusnya Dari sungai ke Etan Bukan sebaliknya Bukan sebaliknya Ya dari air sungai Masuk ke dalam Nah terus Pak Kalau di Jakarta Itu kan Kita banyak Ini ya Sungai-sungai itu kan Dibetonisasi Apakah itu Mengurangi Risiko Peresapan air Sungai ke Ya Apa gimana Pak Kalau dari Sampel Bapak gimana Pak Itu emang Ini sungai yang ada Betonisasi atau enggak Nah itu juga Kalau Istilah penelitian itu apa Granularity Jadi Tingkat kedetilannya Jadi Waktu itu memang Saya belum sampai Sedetil itu Memisahkan data Berdasarkan Sungai Itu ada Apa Dindingnya Atau Dindingnya terbuka Itu saya memang Belum Belum Kesana Tidak sedetil itu Hanya saja Kalau Dilihat Kondisinya Posisi muka Air tanah Dan air sungai Ya memang itu Bisa menghalangi Menghalangi Interaksi Antara air sungai Dan air Air tanah Namun kan Di waktu yang sama Itu juga Menghalangi Air sungai Juga untuk Blend dengan Air tanah itu Maksudnya bisa Tidak terkonsentrasi Di sungai Terutama Ketika Musim hujan Bisa Bisa dipahami Karena kalau Sungai-sungai di luar negeri Yang Tidak di beton Itu kalau Anda googling Masalah landscape Architecture Itu Mazhab yang berikutnya Ini Malah justru Jangan dinormalisasi Jangan pakai Beton Biarin saja Apa adanya Jadi Nanti air sungai itu Justru akan punya Waktu juga Untuk meresap Kesamping Ada juga yang Berpendapat begitu Jadi di satu sisi Memang menghalangi Pencampuran Dalam konteks Kualitas air Yang jelek Tapi kalau Orang lain Bisa berpendapat Justru Beton itu Bisa menghalangi Air sungai Untuk bisa nyebar Begitu Terutama ketika Musim hujan Kalau sekarang Air sungai langsung Naik Karena ke samping Sudah di beton Akhirnya banjir Juga Nah itu Yang penelitian Bapak Kalau betul Titiknya dimana Pak Apakah Hacau juga di sungai Yang Tidak di betonisasi Tidak bisa Temuan yang Ya Anda Bisa Googling ya Jadi Penelitian saya itu Kan ini Ciliwung Ada Nah selain penelitian saya Ada banyak Tadi Anda sudah tahu sendiri ya Itu bisa di Nah bisa di download Nah ini Yang punya saya itu Ini Ini yang Cisa Dhani Ini yang Cisa Dhani Tapi Dia belum terbit di jurnal Masih preprint Tapi yang Ciliwung Ada ini Interaction Kalau yang Ciliwung Ini mudah Ini Cika Pundung Ada kok Ciliwung Science Direct Environmental Science Kok tidak keluar ya Biasanya Gimana caranya Sebentar Oke Ini Nah ini Nah ini kebetulan Sudah saya Downloadkan juga Eh belum juga Ini Nah ini Nah ini aja Saya Saya itu ya Ini versi finalnya Walaupun sebenarnya Gak boleh saya Membagikan secara gratis Oh Benarnya gak boleh Karena ini kan Jurnalnya non Open access Gak boleh Tapi ya Mereka udah kaya lah Satu ini Nyelip Satu kan Saya bagikan Bentar Chatnya itu Nah ini Nah ini Nah ini saya Taruh di blog saya Nah kalau Anda Klik itu Maka titiknya Ini bisa di download ya Titiknya itu ya Nah ini Ini kan zonanya nih Dari Danda Bokor Gitu Ini kota Bokornya Ini Hulunya Terus sampai ke Jakarta Nah ini Peta utamanya Itu ini Hulunya Di sini Hulunya Di kanan ya Nah sini Nah kemudian Kami sudah Mengolah Jadi simbol-simbol ini Itu simbol Geologi Yang Yang Sekitiga Dan lain-lain itu Yang warna biru Itu air sungainya Yang warna merah Itu adalah Aliran air tanahnya Ya Nah aliran air tanah itu Digambar dari mana Ya digambarnya dari kontur Air Posisi muka air tanah Yang putus-putus ini Jadi si panah itu Digambarkan memotong Kontur yang putus-putus itu Nah jadi begini Nah jadi Di sini kenapa Saya bilang Gaining stream Air tanahnya itu Mengalir menuju sungai Kan Nah sampai kemudian Di Ini juga masih nih Gaining stream Ya kan Tapi Di bagian yang Hilir Pasor Minggu Manggarai Itu sudah Losing stream Jadi sungai Dia Ke arah kanan-kiri kan Akhirnya Maksudnya Kesamping gitu Nah itu Losing stream Jadi air tanahnya Masuk ke Air sungai Masuk ke air tanah Nah ini Gambarnya kurang lebih Jadi kalau yang ini itu Losing stream Air sungai Meresap ke dalam Akifat Nah ini yang Yang Perch area Nah yang saya lihat Oh Ini yang effluent Nah ini yang 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 gaining stream Jadi Dari air tanah Muncul Ke sungai Gitu Boleh foto yang ini Pak? Ini bisa di download ini Pak Oh oke Bisa Itu di link yang dicatut Nah itu bisa Di Bisa di Download Nah ini yang Yang Ininya Nah itu Apa namanya Pengambilan Sample air tanahnya Gimana Pak? Kemarin apakah Nah itu yang saya Di Bali atau Oh Pake sumur penduduk yang ini Pake sumur penduduk yang Kami temukan Nah sayangnya memang Saya waktu Tahun segitu itu Belum punya Kesadaran Untuk Membagikan juga Titiknya Itu saya belum Punya kesadaran Sekarang saya sudah berubah Titik datanya Itu pasti saya sebar Gitu ya Ini kebetulan Belum Jadi yang saya Berikan Hanya hasil Itunya Ya kan Hasil Mappingnya ini Titiknya sendiri Koordinatnya itu Tidak saya Sertakan Biasanya sih Jurnal itu Menghimbau Sebenarnya Datanya itu Ikut di upload Sebagai file Terpisah Gitu Nah Waktu itu Yang saya ingat Mereka tidak Nawarin itu Dan saya kebetulan Juga belum punya Kesadaran Gitu Nah itu jeleknya Peneliti itu Yang kayak saya Juga gak sedikit Waktu itu ya Kalau sekarang sih Saya sudah Data mentahnya Juga saya Lampirkan Tapi ya kurang lebih Titiknya itu Ada di zona Yang ada gambarnya Dan itu 2014 ya Pak Terbitnya 2015 Tapi kalau Paper Paper itu Apa namanya Penelitiannya itu Agak lama ya Ini itu Mungkin Pengukurannya itu Di 2013an Gitu Kemudian Saya mulai Nulis Kemudian Sampai terbit Terbitnya itu 2015 Ini rasanya Coba Oh Terbitnya 2014 Berarti Mungkin Artinya Datanya itu Antara 2012 Melintas Ke 2013 Karena Untuk menerbitkan Artikel itu kan Bisa Hampir setahun Sendiri ya Ambilah mungkin 8 bulan Jadi Sejak 8 Juli Mundur 8 bulan Kebelakang Itu adalah Titik akhir Dari Penelitiannya Yang Mulainya Bisa saja 2012 Itu Berarti Yang Diambil Sampolnya Akhir Aja Pak Ini Mbak Ada Kalau Anda Download Ini Wah Saya Ternyata Tidak Se Cuek Ini ada Di bagian Depan Electronic Supplementary Material Ada Ini Kalau Diklik Nanti Ada Itunya Ada Datanya Ini Elektronik Supplementary Material Ini Versi Websitenya Nah Ini Nah Ini Kalau Ini Bisa Di Download Maka Datanya Ada Bisa Di Share Screen Pak Oh Ini Belum Di Share Screen Nah Tadi Itu Saya Melakukan Ini Jadi Saya Kan Buka Ini Eh Mana Tadi Nah Buka Power Ini Kan Papernya Kan Ini Sudah Anda Bisa Download Nah Di Bagian Depan Ternyata Ada Ini Saya Lupa Bukan Di Belakang Keterangannya Tapi Di Depan Jadi Saya Pernah Meng Upload Supplementary Materialnya Jadi Kalau Yang Biru Ini Diklik Akan Muncul Ke Ini Link Link Original Jurnalnya Ini Saya Juga Kopikan Aja Ke Anda Tapi Ini Rasanya Non Open Access Jadi Mungkin Mereka Pas Lagi Membuka Aja Ini Aksesnya Mana Tadi Cat Nah Ini Link Nah Kalau Ini Dibuka Website Dari Ininya Di Bagian Kanan Ini Ada Electronic Supplementary Material Ini Ada File Excel Nah Kalau File Excel Itu Dibuka Yang Keluar Ini Nah Ini Datanya Nah Jadi Ada Koordinat Nya Gitu Ini Daerahnya Katulampa Cibubur Depok Keren Ternyata Oh Jadi Saya Bisa Saya Bisa 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 Anda Bisa Nge-upload Ulang Bisa Nah Kebiasaan Menghimbau Penulis Untuk Meng-upload Data Dalam Format Seperti Ini Itu Di Jurnal Indonesia Hampir Nggak Ada Hampir Nggak Jadi Satu-satunya Kemungkinan Data ini Muncul Hanya Ada Di PDF Tadi Nah Tapi Banyak Juga Orang Yang Tidak Memasukkan Karena Mungkin Ukuran Satu Mungkin Males Karena Ukuran Tabel Itu Bisa Besar-besar Dimasukkan Ke Jurnal Yang Formatnya Dua Kolom Ini Kan Repot Ini Kan Dua Kolom Ini Aslinya Nah Ini Kan Dua Kolom Kan Repot Yang Banyak Orang Di Jurnal Indonesia Itu Udah Nggak Usah Yang Dimasukkan Itu Hanya Rata-rata Maksimum Minimum Gitu-gitu Buat Apa Jadi Memang Jadi Harus Montak Penelitinya Kalau Panjang Umur Itu Bisa Kalau Umurnya Panjang Itu Mbak Jadi Bisa Nih Nggak Jadi Saya Nisadil Nah Itu Pak Kalau Ngomongin Karakter Apa Apa Kecemaranya Itu Berarti Kayak Logam-logam Itu Juga Bisa Apa Ya Bisa Dimasukin Ke teori Tadi Pak Kalau Apa Apa Pencemaran Di Sungai Itu Bisa Masuk Ke air Tanah Itu Pak Saya Enggak Itu Enggak Melihat Jenis Kalau Kalau Tanya Apakah Biologis Atau Gambar Atau Gambing Bisa Bisa Apapun Bisa Apapun Jadi Itu Kan Natural Aja Kalau Ada Sesuatu Yang Kalau Ada Sesuatu Mengalir Di Satu Tempat Ya Dia Mengalir Akan Mengikuti Aliran Sampai Kemudian Dia Apa Namanya Encer Iya kan Selama Dia Belum Ada Pengencerannya Dia Terus Akan Bergerak Jadi Mau Pencemarnya Apapun Itu Terjadi Paham Yang Apa Kepilter Air Semakin Ke Dalam Semakin Jernih Bisa Itu Namanya Natural Atenuation Atau Natural Filtration Itu Bisa Tapi Kan Punya Waktu Untuk Bisa Melakukan Itu Kan Alam Harus Punya Waktu Apa Yang Terjadi Kalau Alam Membutuhkan Waktu Konsentrasi Belum Sempat Turun Tapi Supply Kontaminanya Terus Berjalan Kan Numput Ya Istilahnya Natural Atenuation Kalau Bahasa Inggris Jadi Ya Walaupun Ada Mekanisme Alami Tetap Kalah Kalau Supply Nambah Supply Kontaminanya Terus Terus Kalah Gitu Mbak Untuk Ngambil Sample Itu Cukup Airnya Pak Pak Saya Harus Air Yang Dibawa Bisa Yang Di permukaan Kita Langsung Ciduk Air Kalau Mengambil Sample Itu Sebenarnya Banyak Tutorial Di Youtube Jadi Yang penting Anda harus Ngambil Sample Itu Langsung Di Sumbernya Jadi Jangan Jangan Ini Kalau Bisa Jangan Pak Ember Kalau Bisa Tapi Kalau Terpaksa Ya Gak Apa Tapi Kalau Bisa Botol Sample Itu Langsung Dicelupkan Kedalam Airnya Sampai Terisi Penuh Kalau Sudah Terisi Penuh Tidak Ada Udara Lagi Di dalam Botol Baru Di Toto Sederhana Sebenarnya Terutama Kalau Sampling Untuk Major Element Begitu Ya Itu Tidak Tidak Repot Tapi Menurut Saya Penelitian Anda Ini Dalam Kaitan Liputan Ini Menurut Saya Belum Perlu Belum Perlu Ini Apa Data Primer Begitu Menurut Saya Kalaupun Anda Perlu Data Primer Tetap Mau Ngambil Menurut Saya Pakai Alat Alat Yang Portable Aja Misalnya TDS Meter Bisa Beli Tope Juga Ada Logam Gak Ada Ini Kalau Konsentrasi Tetap Harus Tapi Kalau Itu Bisa Didekati Dengan Alat Ukur Yang Lain Maka Kita Bisa Pakai TDS Meter PH Meter Setidaknya Yang Seperti Bolpen Bentuknya Nah Itu Kalau Di Online Shop Itu Mungkin 700 ribu Dapat Dua Itu TDS Sama PH Meter Cari Yang Murah Aja Dulu Ya Karena Biasanya Orang-orang Yang Bisnis Aquarium Itu Perlu Alat Ini Punya Tambak Itu Pasti Perlu Alat Ini Jadi Itu Bukan Alat Yang Spesifik Banyak Yang Menjual Berbagai Meret Oh Mungkin Ini Bapak yang Rekam Ya Nanti Mungkin Kan Saya Butuh Apa sih Namanya Buat Mungkin Video Juga Supaya Nggak Kepotong Bapak Bisa Nggak Jelasin Lagi Soal Gimana Sih Kemungkinan Pencemaran Logam Berat Di Sungai Itu Bisa Masuk Ke Air Tanah Mungkin Bisa Dijaskan Secara Alurnya Tadi Kayak Bukan Jenis-jenis Pencemaran Sungai Apa Saatnya Logam Logam Yang Kalau Di Daerah Tadi Misalnya Yang Apa Terima Tadi Itu Kayak Gimana Akhirnya Karena Aktifitas Pemumpaan Gitu-gitulah Coba Jelaskan Secara Sebenarnya Tadi Tadi Sudah Saya Jelaskan Alurnya Ini Maksudnya Supaya Nggak Kepotong Ini Saya Ringkas Saja Bahwa Yang Namanya Air Apapun Bentuknya Itu Pasti Terhubung Dalam Siklus Air Meteorik Atau Siklus Apapun Terutama Air hujan Air sungai Air tanah Air Dalam Bentuk Yang Paling Murninya Mestinya Itu Didapatkan Dari Air hujan Ketika Air hujan Itu Sampai Ke Permukaan Bumi Maka Pilihan Dia Ada Dua Apakah Dia Mengalir Di permukaan Kalau Misalnya Dia Tidak Bisa Meresap Atau Dia Bisa Meresap Nah Di Dua Opsi Yang Dia Alami Maka Air Itu Bisa Mengalami Reaksi Dengan Sesuatu Yang Dia Temui Di Perjalanan Alirannya Baik Dia Mengalir Di permukaan Yang Kemudian Jatuh Ke Sungai Mengalir Terus Ke Sungai Atau Dia Meresap Kemudian Mengalir Sebagai Air Tanah Dua Duanya Akan Selalu Mengalami Reaksi Kimia Akibatnya Apapun Yang Dia Lewati Itu Pasti Ada Sebagian Kecil Atau Sebagian Besar Yang Terbawa Oleh Air Nah Berikutnya Adalah Ketika Dua-duanya Punya Nasib Yang Berbeda Satu Jadi Air Sungai Dan Satu Jadi Air Tanah Tapi Mereka Masih Punya Kesempatan Untuk Ketemu Mereka Mereka Ketemu Disitulah Hubungan air yang namanya Gaining String Jadi Air Sungai Mendapatkan Suplai Dari Air Tanah Nah Setelah Air Mengalir Ke Arah Hilir Maka Bentang Alam Berubah Nah Si Air Tanah Pun Juga Mengalami Aliran Yang Yang Sama Jadi Tadi Kan Mengalir Ke Lembah Masuk Ke Sungai Tapi Air Yang Tidak Masuk Ke Sungai Pun Itu Dia Akan Mengalir Mengikuti Bentang Alam Juga Artinya Menuju Ke Hilir Sungai Juga Kan Gitu Ya Nah Ketika Sama-sama Sudah Di Hilir Sungai Maka Hubungannya Bisa Berbeda Karena Ketinggian Air Tanah Dan Air Sungai Di Daerah Pantai Misalnya Itu Sudah Mirip Maka Antara Air Sungai Masuk Kedalam Lapisan Air Tanah Atau Air Tanah Yang Keluar Muncul Di Sungai Itu Sudah Sudah Bisa Berganti-ganti Tergantung Musim Ketika Musim Hujan Mungkin Air Tanah Masih Keluar Menuju Sungai Tapi Ketika Musim Kemaruh Bisa Jadi Air Sungai Yang Mengisi Lapisan Air Tanah Atau Aquifer Nah Interaksi Air Tanah Dengan Air Sungai Itu Bisa Dimodifikasi Atau Dirusak Dalam Tonak Gutip Dengan Adanya Sumur Yang Ada Di Bantaran Sungai Baik Bantaran Kanan Atau Kiri Sungai Kalau Ada Rumah Dia Punya Sumur Dia Punya Pompa Maka Aktivitas Pempaan Air Itu Bisa Mengubah Interaksi Alamiah Antara Air Sungai Dan Air Tanah Nah Dari Proses Ini Saya Menceritakan Adanya Tadi Secara Kuantitas Ada Hubungan Antara Air Sungai Dengan Air Tanah Hubungan Kuantitas Itu Kuantitatif Itu Juga Diikuti Dengan Hubungan Kualitatif Kenapa Ya Karena Tadi Air Itu Akan Selalu Bereaksi Dengan Apapun Yang Dia Lewati Ketika Dia Melewati Sesuatu Yang Bagus Maka Hal Yang Baik Itu Akan Ada Di Dalam Air Terbawa Sampai Dia Muncul Kepermukaan Atau Dia Muncul Di Sungai Tapi Ketika Dia Mengalir Lewat Daerah Atau Zat Yang Jelek Yang Buruk Maka Zat Yang Buruk Itu Juga Akan Terbawa Juga Tentu Alam Juga Punya Mekanisme Untuk Menyaring Tapi Proses Penyaringan Alam Itu Tidak Secepat Bisa Jadi Tidak Secepat Proses Kontaminasi Yang Sangat Mungkin Dilakukan Oleh Manusia Pertanyaannya Apakah Ada Kontaminan Yang Tidak Dilakukan Oleh Manusia Ada Kontaminan Yang Alamiah Itu Juga Sangat Mungkin Terjadi Misalnya Ketika Lapisan Batuan Atau Tanah Itu Mengandung Zat Zat Yang Memang Mengandung Logam Tertentu Misalnya Tanpa Ada Aktivitas Manusia Kalau Ada Air Mengalir Di Dalamnya Ya Sudah Pasti Logam Tertentu Itu Akan Larut Dalam Air Disitulah Proses Yang Namanya Kontaminasi Kontaminasi Itu Ada Berapa Macem Kurang Lebih Ada Tiga Berdasarkan Cara Kita Untuk Mendeteksi Yang Pertama Logam Berat Ini Yang Paling Banyak Dipakai Orang Kalau Disitu Ada Logam Yang Berat Jenisnya Atau Masa Jenisnya Berat Atau Nomor Nomor Masa Dari Atom Berat Maka Masuk Logam Berat Misalnya Ada Timbal Tembaga Besi Mangan Dan Seterusnya Yang kedua Adalah Unsur Unsur Yang Itu Ada Di Semua Air Sebenarnya Tapi Mungkin Dia Ada Di Dalam Air Dengan Konsentrasi Yang Tinggi Karena Proses Kontaminasi Misalnya Kalsium Natrium Magnesium Kalium Sulfat Klor Bikarbonat Dan Karbonat Nah Itu Kira-kira Tujuh Atau Delapan Unsur Yang Ada Di Semua Air Tapi Bisa Jadi Indikasi Ada Pencemaran Kalau Salah Satu Atau Beberapa Di Antaranya Lebih Tinggi Dari Kondisi Normal Nah Yang Ketiga Adalah Kandungan Organik Itu Menjadi Indikasi Juga Apakah Ada Kontaminat Kandungan Organik Apa Yang Biasa Dipakai Yaitu E.coli Atau Coliform Nah Dua Ini Adalah Mengindikasikan Adanya Kontaminasi Khususnya Dari Pencernaan Manusia Yang Dibuang Sembarangan Tidak ada Filter Tidak ada Pengendapan Entah Dia meresap Kedalam Aquifer Air Tanah Atau Dia Mengalir Langsung Ke Sumai Nah Kurang lebih Begitu Siapa Tanpa Slide Saya Saya Menarik Jika Dik Kalau Kan tadi Bisa pengaruh juga Dari Apa sih Namanya Jenis tanahnya Kalau misalnya tadi Apa sih Pencemaran logam Yang tadi Muncul Itu Di datanya Dinas Juntungan Juk Ada Zing CB CU Nah itu Apa Saya belum Ngecek juga Apakah di Jakarta Memang Karakter Tanahnya Ada mengandung Logam Berat itu Tapi setahu Bapak Gimana Pak Atau itu Biasa dari luar Itu dari manusia Kenapa enggak Pak Karena emang Ya Gampang Karena ditinggali manusia Sudah Dipilih oleh Pendatang dari Belanda Yang mungkin lebih Ilmu tata kotanya Lebih Lebih Canggih Waktu itu ya Dipilihlah Jadi Daerah urban Perkotaan Enggak mungkin Dia punya Logam berat Secara alamiah Logam berat Secara alamiah Itu indikasinya Gampang Ada tambang Enggak disitu Kalau ada tambang Berarti Ada sesuatu Yang lain Di bawah permukaan Itu yang diambil orang Nah Diambil orang Dan tidak Diambil orang Kan Bahan yang Aneh itu Tetap ada Disitu Nah Maka kalau ada air Meresap Atau air Mengalir Kak Barang yang Aneh itu Akan larut Jadi indikasinya Gampang Ada tidak Eksplorasi Mineral disitu Atau sudah Bahkan sudah Jadi tambang Misalnya Kalau ada Berarti sangat Mungkin Logam berat itu Berasal dari sana Walaupun Bisa juga Tidak Tidak Berarti Pure dari Aktifitas Manusia Karena bisa saja Aliran air Tanahnya itu Tidak lewat Situ Kan bisa Aliran air Tanahnya itu Mengalir Tidak Melewati Daerah yang Ditambang Tidak melewati Daerah yang Batunya Mengandung Logam berat Tapi toh Ketika dites Kok ada Logam berat juga Nah tetap kan Kita harus Lacak Air itu Berasal dari mana Kalau memang Berasal dari daerah Yang mengandung Logam berat Secara alamiah Ya kita Tidak bisa Salahkan Manusianya Kan begitu ya Tapi kalau Ternyata memang Tidak lewat Sama sekali Ke daerah itu Atau tidak Meresap Kedalam batuan Yang mengandung itu Ya berarti Manusia Yang salah Terakhir mungkin Pak Tadi Seberapa besar sih Aktifitas Pengumpaan Air tanah ini Untuk mengaruhi Tadi Kepindahan Besar Karena Aktifitas Pengumpaan itu Adalah Salah satu Hal Di antara Beberapa Hal lain Yang dapat Mengubah Aliran air Baik Aliran air Tanah sendiri Atau Aliran air Lain yang Berinteraksi Dengan air Tanah Dalam hal ini Yang kita Bicarakan Adalah Air sungai Yang berinteraksi Dengan air Atau Air laut Yang berinteraksi Dengan air Tanah Ya kan Sering terjadi Banyak Bor di daerah Pantai Itu bisa Memicu Intrusi air Laut Itu kan Sama saja Nah ini Intrusi air Sungai Gitu Analoginya Begitu Akibatnya Kalau sungai Kotor Apapun yang Mengotori sungai Bisa mengotori Air tanah Begitu pula Juga Sebaliknya Siap Pak Erwin Jelas Tanpa slide Belum ada slide Tulisan saya Ya Belum Penulisan juga sih Mungkin nanti Kalau udah masuk Penulisan Nanti saya Akan ngutang-ngatik Resepnya Terus mungkin Nanti akan Ganggu Bapak lagi Tapi secara umum Gambarannya Sudah dapat Sama Tadi ya Pak Untuk kayak Resep Jadi Apakah saya Harus menghindari Daerah-daerah sungai Yang udah Dibetonisasi Gitu Pak Untuk kayak Memperkuat bukti Kalau Anda Mau lebih detil Sampai melihat Kesana Itu bagus Bagus Jadi Anda Membedakan nih Data yang Anda Ambil Berdasarkan Morfologi sungai Dan Apa istilahnya Infrastruktur Yang dibuat manusia Apakah sudah Dibeton Atau belum Anda bedakan Berdasarkan itu Kalau Anda Misalnya mau Jalan-jalan Bisa Karena seringkali Juga kan Yang dibendung Itu ada Pipa-pipa juga Kan Yang keluar Dari Beton itu kan Nah pipa itu kan Selokan Selokan dari mana Dari rumah Nah kalau rumah itu Misalnya Air dapur Cucian Langsung masuk ke selokan Itu Ngalir kemana Ya ke sungai Kan gitu Jadi Saluran itu juga Tempat Kekeparan Betul Itu juga bisa Jadi Bisa Membatasi Bisa juga Tidak Sebenarnya Oke Pak izin nanti Kalau saya ganggu-ganggu Misalnya Nanya-nanya Ayo Pak Sayurin nanti Apa dosen Ini ya Saya Saya tulis ya Dosen S1 Teknik Tani Geologi Dan Teknik Air Tanah Fakultas Ilmu Dan Teknologi Kebunian ITP Nah itu status saya Berarti Ngajar S1 S1 S3 Saya Kebetulan Tapi Jangan Pakai Kata-kata Pakar Saya kalau Masih bisa Cegah Orang Menulis itu Saya cegah Tapi kalau sudah Terlanjur Saya biarkan Tapi Jangan pakai Pakar Dosen Tulis aja Tulis aja Dosen Atau peneliti Peneliti Seperti Kayak kemarin Detikkom itu Juga Begitu Anda Ada rekamannya Itu tentang Mata air Salah satunya Mata air Zam-zam Sebentar ya Saya carikan dulu Di blog saya Ada ininya Saya Arsipkan Nah kalau Gini kan Enak Saya nyari Apa yang saya Lakukan sendiri Itu bisa Sebentar Tentang Mata air Nah itu Ada rekaman Youtubenya juga Disitu Nah itu Ditulis Gede-gede Pakar Hidrogir Kenapa sih Emang Enggak gini Kalau pakar itu Kan orang lain Yang menilai Saya enggak Boleh Self-declare Yang saya bisa Self-proclaim Adalah Status saya Bahwa saya Emang Peneliti Gitu kan Atau mau Ditulis dosen Boleh Itu status saya Memang Saya mungkin Meneliti Atau memikirkan Ini lebih banyak Dan lebih sering Dibanding orang lain Iya Tapi Kalau pakar kan Orang lain Yang menilai Thank you pak Kalau itu nanti Izin minta Share link Apa rekamannya ya pak Oke nanti Kalau sudah muncul Di email saya Saya langsung kirim Pak Irwin Makasih banyak Waktunya pak Semoga membantu Cep Mangga Yeah Yeah Selamat menikmati